Kitab Yosua, Pasal 21 Kota untuk Imam dan Orang Lewi Para pemimpin suku Lewi pergi berbicara dengan Imam Eleazar kepada Yosua Anaknun dan para pemimpin suku Israel lainnya. Mereka bertemu di kota Silo di Tanah Kanaan. Para pemimpin Lewi berkata kepada mereka, Tuhan telah memberikan perintah kepada Musa. Ia memerintahkan bahwa kamu memberikan kota kepada kami untuk tempat tinggal dan bahwa kamu memberikan kepada kami ladang di mana ternak kami dapat makan. Jadi, orang Israel menaati perintah dari Tuhan. Mereka memberikan kepada orang Lewi kota dan tanah di sekitarnya untuk ternak mereka. Keluarga Kehat adalah keturunan Harun, Imam dari suku Lewi. Sebagian dari keluarga Kehat menerima 13 kota di daerah milik Yehuda, Simeon, dan Benyamin. Keluarga Kehat lainnya menerima 10 kota dari suku Efraim, Dan, dan setengah suku Manasheh. Keluarga Gerson menerima 13 kota dari suku Isakhar, Masher, Naftali, dan setengah suku Manasheh yang ada di Basan. Keluarga Merari menerima 12 kota dari suku Ruben, Gad, dan Zebulon. Jadi, kota-kota dan ladang sekelilingnya diberikan orang Israel kepada orang Lewi sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Inilah nama kota-kota yang terdapat di daerah Yehuda dan Simeon. Kota-kota itu diberikan kepada orang Lewi dari keluarga Kehat. Mereka memberikan kepada mereka Kiryat Arba, yaitu Hebron. Arba adalah ayah Enak, dan beberapa ladang untuk ternak mereka. Ladang dan desa-desa di sekitar kota Kiryat Arba adalah milik Kaleb, anak Yefune. Jadi, mereka memberikan kota Hebron kepada keturunan Harun. Hebron adalah kota perlindungan. Mereka juga memberikan kepada keturunan Harun kota-kota ini. Lipna, Yatir, Estemo'a, Holon, Debir, Ain, Yuta, Betsemes. Mereka juga memberikan ladang sekeliling kota-kota itu untuk ternak mereka. Mereka memberikan sembilan kota dari kedua suku itu. Mereka juga memberikan kota-kota milik suku Benyamin kepada keturunan Harun, yaitu Gibeon, Geba, Anatot, dan Almon. Mereka memberikan keempat kota itu bersama ladang di sekelilingnya untuk ternak mereka. Dalam semuanya, para imam keturunan Harun menerima 13 kota dan ladang sekeliling kota-kota itu untuk ternak mereka. Kota yang diberikan kepada sisa kaum Kehat, suku Lewi, adalah dari daerah suku Efraim. Mereka memberikan Sihem, satu kota perlindungan, di daerah pebukitan Efraim, Kezer, Kibzaim, Bethoron. Semuanya terdiri dari empat kota dan ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Dan dari suku Dan, mereka menerima El-Teke, Gibeton, Ayalon, dan Gatrimon. Semuanya terdiri dari empat kota dan ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Dan dari setengah suku Manashe, mereka menerima Ta'anakh dan Gatrimon. Semuanya terdiri dari dua kota dan ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Sepuluh kota dan ladang sekelilingnya diserahkan kepada para keluarga Kehat yang masih tinggal. Kepada orang Gerson, salah satu kaum dalam suku Lewi, diberikan kota-kota berikut. Setengah suku Manashe telah memberikan kepada mereka Golan di Basan, atau kota perlindungan, dan Estarah. Semuanya terdiri dari dua kota dan ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Suku Isakher telah memberikan Kishon, Daberat, Yarmut, dan Enganim. Semuanya terdiri dari empat kota dan ladang sekelilingnya. Suku Asyar telah memberikan kepada mereka Nisal, Abdon, Helkat, dan Rehob. Semuanya terdiri dari empat kota dan ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Suku Naftali telah memberikan kepada mereka Kadesh di Galilea, atau kota perlindungan, Hamot-Dor, dan Kartan. Semuanya terdiri dari tiga kota dan ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Suku Gerson telah menerima 13 kota bersama ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Suku Lewi lainnya adalah keluarga Merari. Suku Zebulon telah memberikan kepada mereka Yogneam, Karta, Dimna, dan Nahalal. Semuanya terdiri dari empat kota dan ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Suku Ruben telah memberikan kepada mereka Bezer, Yahas, Kedemot, dan Mefaat. Semuanya terdiri dari empat kota dan ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Suku Gat telah memberikan kepada mereka Ramot di Gilead, atau kota perlindungan, Mahanaim, Hezbon, dan Yazer. Semuanya terdiri dari empat kota dan ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Keluarga Lewi yang terakhir, keluarga Merari, menerima 12 kota. Jadi, orang Lewi telah menerima sejumlah 48 kota dan ladang sekelilingnya untuk ternak mereka. Setiap kota mempunyai ladang untuk ternak mereka. Jadi, Tuhan memegang janji yang telah dibuatnya kepada orang Israel. Tuhan memberikan negeri yang telah dijanjikannya kepada umat itu. Mereka mengambilnya dan tinggal di dalamnya. Tuhan membiarkan mereka aman di setiap penjuru negerinya, sesuai dengan janjinya kepada nenekmu yang mereka. Tuhan membiarkan mereka mengalahkan setiap musuh. Tuhan memegang janji yang dibuatnya kepada orang Israel. Tidak ada dari semua janji Tuhan yang gagal. Setiap janji ditepati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.